Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Menanggapi Berita hoaks Atau berita palsu yang Beredar di tengah-tengah masyarakat Khususnya yang berhubungan dengan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dimana Berita hoaks atau berita bohong tersebut Yang memberikan black compact Atau kampanye negatif Kepada salah satu Konstestan atau salah satu calon Presiden Kali ini Saya Taruna Ikrar Ingin mengklarifikasi Bahwa Kalau Ada berita Yang memperatasnamakan Nama saya Yaitu memperatasnamakan Taruna Ikrar Yang beredar di sosial media Yang memberikan Black campaign Atau berita Negatif Atau kampanye hitam Terhadap salah satu Calon Presiden Saya pastikan Bahwa Statement Kata-kata tersebut Atau ucapan tersebut Tidak pernah Keluar dari Pernyataan Taruna Ikrar Atau Bukan pernyataan saya Karena saya sebagai anak bangsa Sangat menghormati Kedua calon Presiden Republik Indonesia Tersebut Baik Bapak Prabowo Subyakto Maupun Bapak Joko Widodo Kedua Calon Presiden Tersebut adalah Putra terbaik Bangsa Indonesia Oleh karena itu Kita Perlu menghargai Dan sebagai anak bangsa Sangat menghormati Kedua calon Presiden Tersebut Saya ingin Menjelaskan juga Kepada hadirin sekalian Mohon hati-hati Jangan sampai Menviralkan Berita-berita palsu Karena Kita adalah Negara hukum Dimana negara hukum itu Tentunya Pelanggaran Yang berhubungan dengan Sosial media Itu telah diatur Dalam undang-undang Telekomunikasi Informasi Nah Jadi Semoga Pernyataan Saya Kali ini Bisa Mengklarifikasi Dan Semoga Bisa Memberikan penjelasan Yang real Nyata Dan clear Terhadap Para kontestan Kami berharap Bangsa Indonesia Dan masyarakat Indonesia Bisa memilih Calon Presiden Yang terbaik Semuanya Adalah Jujur Bebas Dan rahasia Tetapi Intinya Kita Jangan Memberikan Suatu Statement-statement Atau Kampanye Kampanye Negatif Atau Kampanye Hitam Kepada Salah satu Kontestan Demikian Bila itofiq Wali Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Obracato